Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi versi Bandung terbaru Yang mana ada 2 atau 3 hal yang memang akan saya coba sampaikan Tapi ini perlu konsentrasi penuh nih buat teman-teman Boboto Biar tidak terlewat untuk beritanya Dan mungkin di kemudian hari tidak ditanyakan lagi gitu ya Jadi sekali nonton, sudah nangkep apa pesan yang akan coba saya sampaikan gitu Baik teman-teman, langsung saya mulai saja Di pembahasan yang pertama, ini langsung di poinnya dulu saja Mengenai berburuan atau perburuan pemain versi Bandung Yang agak sedikit di luar nurul lah gitu ya Jadi di posisi striker katanya persi Bandung ada juga Ini mungkin kalau asing itu datang dari Bojan Hodak gitu ya teman-teman Jadi coach Bojan ini memang mengisyaratkan ada sosok asing di posisi striker Nah ini yang katanya sih teman-teman ini memang kalau dianalisis Butuh memang pendamping daripada DDS Atau memang musim depan Bojan Hodak punya beberapa komposisi pemain yang mungkin berbeda strategi Apakah di Liga 1 strateginya A misalkan Untuk Piala Asia strateginya B atau ya bagaimana lah nanti dikombinasikannya gitu ya Jadi ya mungkin dipersiapkan untuk jangka panjang juga teman-teman Misalkan ini juga sedikit bocoran lah buat teman-teman Boboto Memang posisi striker ini ya sedang hangat-hangatnya katanya di samping Memang ada yang dirumorskan mendekat ke persi Bandung Bahkan katanya sudah ada yang deal dan lain sebagainya Nah ini saya nggak bisa komen dulu teman-teman Apakah itu memang benar atau tidak Tapi ya di samping itu memang sedang hangat lah posisi striker Gelandang entah gelandang bertahan atau gelandang serang Atau posisi back kanan atau sayap kanan Nah ini juga masih panas teman-teman Jadi masih cair lah gitu ya situasinya Sehingga rumors apapun itu ya nggak apa-apa Dikalemkan saja teman-teman Jadi ya dianggap saja hiburan gitu ya Jangan terlalu serius Namun ini yang saya dengar Posisi striker ini jika memang nanti ada nama asing gitu Untuk posisi striker ini ada dari asing Nah ini rekomendasi dari Bojan Hodak teman-teman Dengan otomatis kembali menarik belt rame di posisinya semula Yaitu gelandang serang gitu ya Nah ini menjadi hal yang kemarin kan sudah kita bahas mengenai belt rame Yang Alhamdulillah katanya sudah menemui titik terang gitu ya Untuk kontrak perpanjangan minimal 1 tahun maksimal ya plus 1 tahun perpanjangan gitu ya Atau 1 ya 2 tahun lah bisa dibilang gitu Namun Bojan Hodak sendiri ketika dikonfirmasi ya memang belt rame kemarin-kemarin Itu sedang intens sekali berbicara dengan manajemen mengenai perpanjangan Dan ya seperti kemarin yang sudah saya sampaikan Alhamdulillah lah gitu ya belt rame setidaknya musim depan Ya tetap berseragam Persib Bandung gitu Walaupun posisinya nanti akan ada perubahan Nah ini juga saya nggak tahu apakah memang di gelandang serang ini Kita tahu ada pemain nomor 9 gitu ya yang digosipkan ke luar Persib Bandung Atau dilepas Persib Nah ini juga saya tidak bisa mengomentari banyak teman-teman apakah benar atau tidak Tapi yang jelas ya ada beberapa strategi khusus mungkin ya dari Bojan Hodak Sehingga ya membutuhkan beberapa pemain di beberapa posisi gitu Nah jika misalkan yang gelandang serang ini memang awalnya kan posisinya bisa gelandang serang Bisa striker bisa second striker Namun jika memang betul ini dipinjamkan atau memang ditebus transfernya oleh klub lain lah gitu ya Nah bisa jadi ya belt rame kembali ke posisi gelandang serang Dan striker memang ada duet untuk DDS Karena apa ya ini juga DDS terlalu apa terlalu sedikit nyaman nih Untuk menjadi seorang ya striker tunggal gitu ya Jadi memang harus ada tandemnya Entah Bojan Hodak mungkin sudah mempunyai pengalaman di Asia Cara menghadapi tim-tim Asia itu bagaimana mungkin gitu ya Jadi ya bisa jadi arahnya ke sana Jadi kalau di Liga 1 ya bisa dimainkan langsung Berdua bisa juga dicadangkan Nah ini yang memang masih cair lah suasananya Kita juga belum sempat ngulik banyak Tapi setidaknya sudah berhembus kabar seperti itu Takutnya saya keceplosan Jadi kalau striker memang ada nama asing Cuma namanya saya juga masih samar-samar siapa gitu ya Jadi belum bisa dikabarkan Cycle dan posisi ya itu gelandang Minimal gelandang bertahan untuk pelapis Dedy Krosnander gitu ya Jadi Dedy Krosnander ini memang membutuhkan Satu kendalaman squad di posisi dia Apakah memang ya AA itu kembali dilepas Atau bagaimana kita juga nggak bisa komen Namun yang jelas perlu di situ Jadi ya kalau dua nama asing Ya saya juga masih samar lah Tapi yang jelas yang asing ada Salah satu hembusannya itu untuk striker Justru ini yang di luar Disangka-sangka lah Yang tidak disangka-sangka oleh kita gitu ya Ternyata yang dirumorskan Pemain yang kemarin degradasi gitu ya Ternyata yang datang namanya asing Nah ini ya nggak tau lah Mungkin nanti sedang diobrolkan dulu Jadi sekarang tuh teman-teman Ya untuk beberapa pemain yang memang Sudah habis kontraknya Ada yang memang sedang membicarakan Dengan manajemen secara intens Secara serius gitu ya Mau bagaimana Ada juga yang memang membicarakan Namun untuk masa depannya Nah ini ada dua hal yang berbeda Jadi ya pemain tersebut sedang bicara Masalah kontrak Apakah mau diperpanjang Atau tidak Kalau diperpanjang ya Pemainnya minta apa Manajemennya juga sanggup berapa Ini ya masalah durasi kontrak Ataupun masalah pembayaran gajinya gitu Dan lain sebagainya Ini sedang dibicarakan Namun kalau untuk pemain-pemain Yang masih punya kontrak di versi Bandung Namun tidak Tidak apa ya Setidaknya akan dilepas Atau dipinjamkan ke klub lain Sekarang juga sedang berbicara Secara intens dengan manajemen Ada yang sudah selesai Ada juga yang masih belum Jadi ya memang Momen liburan ini Semuanya dimanfaatkan Ya tidak terlalu Apa ya dibilang serius Ya serius teman-teman Karena sekarang sudah Harus mulai latihan mandiri Semua pemain juga Sudah harus lebih sedikit Meningkatkan fokusnya lagi Menatap musim baru Di samping ya harus liburan juga Biar relax lah ya gitu ya Jadi ya ini masih kejalan-kejalan waktu Tapi ya tetap di bawah santai Teman-teman Nah ini mungkin info terbaru Yang bisa saya sampaikan Ya mudah-mudahan ada informasi terbaru lagi Secepatnya gitu ya Tapi yang jelas Masalah cycle ini baru Saya terima dan Ya setidaknya baru denger lah ya Nanti ada yang ini Ya setidaknya saya baru denger Katanya ada nama asing masuk Nah ini saya nggak tahu siapa Dan ya kita tunggu saja lah Untuk update-an selanjutnya Teman-teman Baik mungkin itu dulu saja Informasi yang bisa saya sampaikan Di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi Dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia